Oke Minasan, pada video kali ini kita akan membahas terkait Manwa yang berjudul Kehidupan Kedua Sang Dukun Yang mana, disini Jinmu setelah mengalahkan Mohi Im Yong, Jinmu pun melanjutkan lagi perjalanannya dari iklan baik Disini Jinmu sendiri ingin mencari tahu apa sih fungsi dari Longsword ini Jadi yang seperti apakah ceritanya? Soalnya berbahasa masih lagi Minasan, langsung aja kita gas ke pembahasannya Chapter dibuka setelah mengalahkan Mohi Im Yong, disini Jinmu pun disambut oleh keluarga dari klan baik Disini Jinmu dijamu, bahkan Baik Yori juga memakan daging yang dibuatkan oleh kakaknya Disini Baik Yori pun berkata, bagaimana rasanya? Baik Yori mengatakan, ini sungguh lezat Jinmu pun menjawab lagi Kealiannya dalam memanggang, daging memang tidak diragukan lagi Itu adalah hal yang luar biasa Teksturnya lembut Ketika klan baik sudah kembali membaik, aku berencana untuk melakukan perjalanan jauh lagi Ucap Baik Yori Mendengar hal tersebut, Baik Yori pun langsung terkaget dan mengatakan Apa yang kau katakan? Berhubung kau sudah kembali, kau tentunya harus memimpin klan baik Tetapi disini, Baik Yori menjawab Tidak, kau lah kepala klan baik yang sesungguhnya, Yorin Bukankah dirimu lah yang telah memimpin klan baik ini selama 10 tahun lamanya? Jadi kau lah yang harus tetap memimpin klan ini Aku juga telah mempelajari dan menguasai teknik vaksian ortodoks Sehingga aku sungguh tidak pantas untuk menjadi kepala klan baik Akan tetapi, camkan satu hal di benakmu Kepala klan baik haruslah melihat masalah dari segala sisi dan bersikap yang sepatutnya Jangan berpikir bahwa jika sesuatu dari tampak luarnya adalah hitam Maka dalamnya pun juga hitam Jangan berpikir depikian Kau tidak boleh berperasangka buruk pada siapapun Hanya karena kau adalah bagian dari vaksian ortodoks Karena biasanya, tindakan mereka malah lebih benar daripada orang-orang dari vaksian ortodoks Setelah mendengar hal tersebut, Jinmu pun berkata dalam hatinya Omong kosong apa-apaan itu Tapi ya, kalimatnya terdengar cukup indah Dan pada saat itu juga, Baikpio langsung melengkap ke arah Jinmu dan mengatakan Tuan Jinmu pun sepertinya juga berasal dari vaksian ortodoks Pada saat mendengar itu, Jinmu berkata dalam hatinya Peda sekali dia berkata begitu Di depanku, heh dasar Kemudian Baikpio pun melanjutkan lagi Akan tetapi, saat dia menyelamatkan klan baik dari mana bahaya Dia tidak melakukan hal yang salah sedikit pun Bahkan ketika berhadapan dengan Allah Tyran Dia tidak menghunuskan pedangnya hingga musuh duluan menyerangnya Kau mengerti itu deh? Menilai seseorang dari tampilan luarnya adalah hal yang Belum juga Baikpio menyelesaikan omongannya Disini Jinmu langsung celetuk Tapi aku seorang Tawis Baikpio pun langsung ngomong Oh, Tawis ya Tapi setelah mendengar itu Baikpio dan juga Baikpio malah terkaget dan mengatakan Hehehe, beneran Jinmu pun menjawab dengan santanya sambil makan daging Oh, apa aku tidak pernah mengatakan padamu? Aku adalah Tawis Jinmu dari sekte wudang Mendengar tersebut, orang-orang pun langsung terkaget atas keterangan dari Jinmu Mereka mengatakan Apa-apaan ini? Lalu disini, mereka mengatakan dalam hatinya Dia seorang Tawis dari sekte wudang Tapi kenapa dia makan daging? Selain itu, dia pun minum alkohol Dan bahasanya sangat tidak mencerminkan dia dari sekte wudang Setelah itu, Jinmu pun tahu apa yang dibikirkan oleh Baikpio dan juga Baikpio Sehingga Jinmu menjawab Aku tahu kalian penasaran Tapi kenapa kalian menatapku seperti itu? Mau aku copot mata kalian? Hah? Kemudian disini Baikpio menjawab Tapi itu sangat tidak masuk akal Jinmu pun langsung mengatakan sambil teriak Apanya yang tidak masuk akal Kau sendiri yang bilang Kalau kita tidak boleh menilai seseorang dari tampilannya Setelah mendengar itu Sepertinya Baikpio salah jawab Dan salah mengatakan Atau menyampaikan nasihat kepada adiknya Sehingga Baikpio sendiri kena gamperat oleh Jinmu Kemudian disini Baikpio mengatakan Tapi itu cukup melegakan Tuan Jinmu yang membantu klon baik Rupanya adalah seorang dari vaksi ortodoks Setelah itu Jinmu pun mengatakan Oh, legah ya Aku dengar andai aku adalah seorang Dari vaksin ortodoks Aku tetap akan dipermalukan Bahkan jika aku memberi bantuan Mendengar hal tersebut Baikpio menjawab Tidak, bukan begitu Tuan Jinmu Maaf, aku tiba-tiba kepikiran Dengan orang-orang dari vaksin ortodoks Dan membuat kesalahan Jinmu pun mengatakan Ngomong-ngomong terkait Allah Tairan Kemudian disini Baikpio menjelaskan Mereka telah mengincer kami Untuk waktu yang lama Apa yang harus kami lakukan Untuk mengatasi mereka Jinmu pun mengatakan Mereka akan terus bertarung dengan kalian Hingga mereka mendapatkan Apa yang mereka inginkan Setelah mendengar itu Baikpio menjawab Tidak, jika kita memberikan Teritorial klon ortodoks Kepada mereka Rakyat Guilin pasti akan menderita Jinmu pun langsung mengatakan Menderita apanya Disini Baikpio menjelaskan Kau tahu sendiri Mereka sering merundung orang lain Dan kemudian melakukan pemerasan Disini Jinmu pun mengatakan Orang-orang dari vaksin ortodoks Mencari uang rakyat Kalian juga mengambil uang mereka kan Penginapan Pangkalan Markas Upeti dari 100 kepala keluarga Dan lain-lain Kalian menerima uang-uang itu bukan Setelah mendengar itu Baikpio menjawab Kau pun mengatakan Bukan seperti itu Mereka memberikannya secara sukarela Untuk mendukung klon baik Di saat masyarakat mengalami musibah Kami membantu mereka secara finansial Tanpa memungut biaya apapun Tapi disini Jinmu punya pendapat lagi Apa yang kau katakan adalah Hap omong kosong Intinya adalah Hal yang sama Hanya niatnya yang berbeda Pada akhirnya Itu semua adalah Pajak yang dikemas Dalam bentuk sponsor Iya kan Dan apa Bantuan finansial Tanpa pemungutan biaya Seluruh uang dan beras Yang kau gunakan Untuk membantu mereka Terbentuk dari Tangan mereka sendiri Sedari awal Itu adalah Milik mereka Dan Bukannya milikmu Jadi Bagi mereka Masyarakat biasa Kau dan Allah Tyron Tidak ada bedanya Sama-sama orang murim Vaksin ortodoks Bertarung untuk merampas Milik orang lain Dan vaksin ortodoks Bertarung untuk melindungi Keadilan dan kebenaran Bukankah Itu pun Adalah sebuah Prasangka Karena Nyatanya Kedua vaksin bertarung Untuk kepentingan mereka sendiri Benar bukan? Hingga pada akhirnya Semakin banyak Teritorial yang kau miliki Akan semakin kuat pula Kekuatan dan kekuasaan musuh Setelah menerang hal tersebut Nampaknya pendapat dari Jinmu Memang dia memiliki jiwa anti-hero Dimana Jinmu sendiri Menilai dari sudut pandang yang berbeda Dimana Maupun vaksin ortodoks Ataupun vaksin ortodoks Sama-sama Orang yang meminta Bantuan atau sponsor Dari rakyatnya Tapi dengan cara yang berbeda Memang bijak sekali Jinmu ini Setelah mendengar kata-kata dari Jinmu Disini Baik Yorin sendiri langsung mengatakan Pada akhirnya Semuanya adalah orang murim Hanya cara hidup Setiap individunya saja Yang berbeda Iya kan? Semua yang Tuan Jinmu katakan Adalah benar adanya Kami harus mencapai sebuah persetujuan Dengan pihak Aula Tyron Mendengar itu Jinmu pun mengatakan Baiklah silahkan Kemudian disini Baik Yorin mengatakan Aku harus menerima sebuah permintaan Maaf darimu Berandainya kau mempermainkan Rekan seperjuanganmu seperti ini Dan berkata Sekasar itu pada perempuan Yang lebih muda darimu Namun disini Selama menerang itu Jinmu menjawab Kalau kau sudah selesai makan Cepat selesaikan pekerjaanmu Setelah menyiksa bajingan itu Apa kau sudah menggali Sesuatu darinya? Jika kau tidak mengatakan apapun Akan kusuruh Tukang siksa yang handal Untuk membuka mulutmu Kau mengerti bukan? Melihat hal tersebut Baik Yorin pun langsung berkata dalam hatinya Murid sekte mudang Tauis Apanya? Dia kasar seperti itu Kemudian dia berkata Pertama-tama Dia sepertinya tidak tahu apapun Soal silver longsword tersebut Sebelum dia hilang kesadaran Dia terus mengucapkan kata Cheong Sean Setelah mendengar itu Jinmu mengatakan Cheong Sean ya Kalau kau pergi Untuk mencari informasi Terkait hal tersebut Kau pasti akan menemukan sesuatu Dan juga Apa yang harus kau lakukan Dengan Mok Im Yong Sebajingan itu ke depannya Dan pada saat sedang mengobrol Tiba-tiba saja Penasehat dari klan baik Langsung datang dan mengatakan Permisi Tuan Seperti yang Anda minta Saya telah membawa seseorang Dari sekte pengemis kemari Kemudian setelah mendengar itu Jinmu pun mengatakan Dalam artinya Hal seperti ini Lebih baik diserahkan Kepada yang ahlinya Kemudian disini Jinmu mengeluarkan Koin yang diberikan Oleh si Tetua Bega Disini orang itu pun mengatakan Nama saya Li Begdong Jinmu menjawab Kemarilah Aku tidak punya waktu Jadi Bantu aku dan lihat Dengan baik-baik Dan pada saat orang itu melihat Orang itu pun langsung terkegit Dan mengatakan Hah Koin kapaleri Anda adalah pahlawan Sekte pengemis Kemudian Jinmu pun mengatakan Tolong minta pak tua yang sobang Untuk kemari Bilang Saja Kalau aku sedang mencari sesuatu Kemudian disini orang itu mengatakan Tapi Siapa kau Sampai ingin bertemu dengan beliau Kemudian Begdong Dia ini adalah Murid sekte wudang Kemudian Jinmu memperkenalkan diri Aku adalah Jinmu Sang sword of wudang Sampaikan seperti itu Dan dia pasti akan mengerti Menurut hal tersebut Orang-orang pun langsung terkegit Dan mengatakan Sword of wudang Wudangnya wudang Hah Apa Kenapa Apa ini hal yang sangat mengejutkan Untuk kalian Ucap Jinmu Dan orang-orang pun mengatakan Tentu saja Dasar sinting Kemudian disini Sang pengemis pun mengatakan Terdapat sebuah perintah khusus Di sekte pengemis Bahwa kau harus bekerjasama Dengan pemegang Koin kapalari Tanpa syarat Sehingga ini adalah Sebuah kehormatan bagi saya Untuk melayani anda Jinmu pun langsung mengatakan Hah Baiklah Cepat Pergi sana Orang itu pun mengatakan lagi Baik Saya akan pergi Segera bergerak Kemudian Begdong Dia berkata Kau rupanya Bukan murid sembarangan Tapi seorang sword of wudang Kau ternyata Orang yang sangat luar biasa ya Jinmu pun setelah mendengar itu Langsung mengatakan Heh Nanti kan itu Kedengarannya aneh Kau Kemudian disini Baikpio berkata Apa kau akan pergi sekarang Jinmu menjawab Ya aku sudah seharusnya pergi dari lama Tapi terundur sampai sekarang Gara-gara dirimu Jadi sampai jumpa semuanya Dan pada saat itu juga Baikpio mengatakan Jinmu Jinmu pun langsung menoleh Lalu Baikpio Baikyorin Beserta penasehat Memberi hormat kepada Jinmu Dan mengucapkan terima kasih Dengan berkata Sekali lagi Terima kasih telah berbaik hati Dan menyelamatkan Klan baik Kau juga menyembuhkan penyakitku Yang katanya Tidak dapat disembuhkan ini Jinmu pun mendengar itu Langsung berkata dalam hatinya Ya ini semua karena Cianwumyong Dasar sialan Pucay itu Kemudian disini Baikpio pun mengatakan lagi Aku berjanji Atas kebaikan Yang telah anda limpahkan Dan para makhluk hidup Yang telah menjadi korban Di tanganku Aku akan Mengorbankannya juga Namun pada saat Jinmu mendengar hal tersebut Jinmu disini langsung berbalik Dan langsung Kembali lagi Ke arah Baikpio Dan langsung memukul Baikpio Dengan sekuat tenaga Jinmu pun mengatakan Kau tidak lihat Ada adikmu di belakang Hah? Hati-hatilah Dengan ucapanmu Selain itu Kalau kau mati Memangnya dosa-dosamu Hilang begitu saja Yang kau lakukan itu Hanyalah menghindarinya Dan bukan menghadapinya Tetaplah hidup Itu adalah pesan dariku Hidup dengan mindset Bahwa kau melakukan hal baik Untuk membayar dosa-dosamu Dan selalu ingat Akan mereka yang mati Karenamu Dan minta maaflah Pada mereka seumur hidupmu Karena meski kau mati sekalipun Mereka tidak akan kembali Beneran hal tersebut Baikpio pun mulai tersentuh Dan dia pun hampir menangis Dia mengatakan dalam hatinya Meski kau tahu Aku adalah seorang pendosa Kau tetap menyuruhku Untuk tetap hidup Kemudian Baikpio mengatakan Oh baiklah Setelah itu Jinmu pun langsung mengatakan Aku akan pergi Kalau begitu Lalu disini Lalu disini Baikpio langsung berteriak Dan berkata Terima kasih atas semuanya Jika ada yang dapat Kami bantu Tolong hubungi kami kapanpun Jinmu pun menjawab Hah Tentu saja Aku akan memanfaatkan itu Dan tolonglah Asyakan Kalau kalian menyerahkan ini Kepadaku nanti Mengerti? Baikpio menjawab Mengerti Semoga kau sehat selalu Setelah meninggalkan plan baik Disini Jinmu pun langsung Melanjutkan perjalanannya lagi Namun Pada mereka berpindah Kemana Yaitu ke vaksi ortodoks Tepatnya Di keadaan Yang Sobang Yaitu di aula Jungmu Maeng Dimana terlihat Yang Sobang disini Telah menerima pesan Dari Jinmu Disini Tiba-tiba saja Pada saat Yang Sobang Sedang membaca buku Ada seseorang yang Mengetuk pintu dan mengatakan Tetua Anda memanggil saya Kemudian disini Yang Sobang pun berkata Iya kemarilah Aku dengar Kau telah menjadi ketua Dari grup satu Karena kau menyelesaikan Tesnya dengan sangat mudah Selamat untukmu Yang ternyata Yang dipanggil Yang Sobang Adalah Dia Chun Sang Murid dari Jinmu Chun Sang pun mengatakan Terima kasih tetua Yang ternyata disini Chun Sang Berhasil lolos Dari ujian Aula Dragon Phoenix Sehingga Chun Sang sendiri Mendapati gelar Sebagai ketua dari grup satu Murid sekte udang Taoist Chun Sang Kemudian disini Setelah itu Yang Sobang pun mengatakan lagi Kau telah diberikan sebuah misi Persiapkan dirimu Dan juga seluruh anggota grupmu Kita akan pergi ke Guilin Yang ada di provinsi Guangxi Ini adalah perintah yang diberikan Secara langsung Oleh paman Mastermu Jinmu Mendengar hal tersebut Chun Sang pun langsung terkaget Dan dia pun Langsung terharu Dan memerah mukanya Dia mengatakan Hei ini adalah tugas Sasuk Apa itu berarti Sasuk berada disana sekarang Mendengar itu Yang Sobang pun mengatakan Ya mungkin saja Kemudian disini Setelah mendengar hal tersebut Chun Sang pun berkata dalam hatinya Sudah satu setengah bulan Namanya Aku mulai mengambil Banyak tes Untuk dapat masuk ke kelas Pelatihan ilmu Aku mengalami Masa-masa yang sulit Selama ini disini Haha Dan sekarang aku akhirnya Dapat bertemu lagi Dengan Sasuk Setelah itu Chun Sang pun langsung mengatakan Kami akan bersiap-siap Terima kasih Tetua Yang Sobang Karena melihat ekspresi Chun Sang yang sangat senang Disini Yang Sobang pun Berkata dalam hatinya Yah ini kan sebuah misi Kenapa dia berterima kasih ya Aku tidak tahu Dia adalah orang yang Tersenyum seperti itu Ini pertama kalinya Aku melihatnya Begitu selama disini Seorang Taoist berbakat Yang memiliki skill Dan juga karakter yang berbiasa Dia sungguh adalah Bakat yang tak tergantikan Bagi istana Five Dragon Sekte Wudang Jika disuruh Untuk memilih orang-orang Pasti aku akan memilih Chun Sang sebagai Jenius Sekte Wudang Begitu juga dengan Rekannya yang bernama Chun Wo Meski dia tidak terlalu pintar Namun dia memiliki Kemampuan berladiri Yang hebat Yang selalu mengejutkan Para pengawas tes Sehingga hal itu Tidak menutupi Kekurangannya tersebut Selain itu Ada pula Jegal Sansan Dari grup 2 Yang katanya selalu dipuja Karena kemampuan Beladirinya yang unggul Mereka adalah Para kandidat Prospektif Untuk meningkatkan Kekuatan kelompok ini Adalah menghadapi Istana Dan pasti akan berhasil Dalam babak seleksi berikutnya Di antara Para murid Sekte Wudang Hanya ada Dua murid mereka Yang mumpuni disini Kau sungguh Mengajarkanku Dengan baik ya Pak Tua Setelah itu Panah pun diperlihatkan Yaitu Di dekat area Aksan Provinsi Si Chuan Dimana kita bisa melihat Bahwa Jinmu sedang makan Disini Jinmu mengatakan Oh apa aku menaruh terlalu banyak cabai Kedalamnya ya Aslinya lumayan enak Tapi Setelah memakan daging panggangnya Baik Pyo Makanan lain Rasanya sangatlah hamba Aku seharusnya juga Membawanya kemari Supaya dia bertanggung jawab Soal makanan Tapi Ya sudahlah Dan pada saat Jinmu sedang makan Tiba-tiba saja Ada sebuah Piring pecah Yang mana itu adalah Dilakukan oleh orang-orang Yang merundung Sang pemilik warung makan tersebut Disini sang pemilik warung makan Mengatakan Bukan begitu Jika kalian sudah makan Kalian harus bayar Namun orang-orang tersebut Tidak mau bayar Dan berkata Oi Aku tidak punya uang Jadi mau bagaimana bayar Lagian makanannya juga tidak enak Jika kau bersikap seperti ini Kau hanya akan merusak suasana Makan pelanggan lainnya Menurut hal tersebut Orang itu pun sambil ketakutan berkata Tidak enak Tapi dimakan sampai habis Bagaimana sih Kemudian orang-orang tersebut pun langsung mengancam Sang pemilik toko Dan mengatakan Astaga Masih syukur aku menghabiskan Makanan yang tidak enak itu Tapi kau malah mengeluh Kau sepertinya harus diberi pelajaran ya Dan orang tersebut pun Nampaknya ketakutan Dan Jinmu pun nampaknya tidak peduli Dengan orang tersebut Dan dia berkata dalam hatinya Kemanapun kau pergi Selalu saja ada orang sepertinya Kalau sudah begini Biasanya ini waktu Yang tepat bagi pahlawan Dengan jiwa keadilan tinggi Untuk muncul Dan menyelamatkannya Kemudian disini Tiba-tiba saja Datang seorang perempuan dari Jinmu Dan pada saat Jinmu Ingin menuangkan alkohol Tiba-tiba saja perempuan tersebut Langsung mengambil alkohol milik Jinmu Perempuan itu pun langsung minum Dan berkata Hah Diasa berdebah siaran Dan langsung memukul Berdebah-berdebah tersebut Jinmu pun yang melihat itu Hanya terbengong dan berkata Hei Apa-apaan itu Kemudian disini Wanita itu pun berkata lagi Kau kira ini dimana Sampai-sampai kau menghunuskan pedangmu Hah Kau seharusnya bisa membedakan Mana tempat yang pas Dan mana tempat yang tidak pas Untukmu bersikap seperti ini Kau Sudah bosan hidup Hah Sambil disini Wanita tersebut memarahi Para berandal disitu Dan pada saat wanita tersebut Sedang marah-marah Tiba-tiba saja Para penjaganya datang dan berkata Anda ternyata disini Tuan Putri Disini Sang Putri pun menjawab Kalian sangat lambat sekali Mendengar hal tersebut Jinmu pun langsung berkata Tunggu Juba hijau Dan pola itu Mereka adalah Kelantang Mereka merupakan Sekumpulan orang yang selalu Memegang gelar Rajanya racun Dari generasi ke generasi Masternya dalam hal Dragon Poisoning Poisonous Taming Dan Poison Ki Gong Kalau sudah Bentrok dengan mereka Mereka pasti akan Mengalahkan musuhnya Sampai mereka mati Karena itu Kalau bisa Lebih baik untuk Tidak berhubungan dengan mereka Sampai bentrok dengan mereka Para bandit itu Sungguh malang sekali Sambil disini Jinmu Bersembunyi Wanita itu pun mengatakan Kulasannya mau gila Karena Ada orang-orang aneh Ini disini Aku tidak menyangka Masih ada orang Seperti mereka Di tanah suncian Seperti ini Kalian pikir Sincuan ini Tempat apa Hah Dengan temperamental Seperti itu Kau tidak akan bisa Bertahan lama Disini Tapi disini Para bandit pun berkata Dalam hatinya Hah Aku dengar Ada seorang wanita Galat di klantang Ternyata dia ya Kemudian disini Orang itu pun langsung Menunjuk dan mengatakan Apa kau adalah Si wanita racun Jahat klantang Mendengar itu Wanita itu pun menjawab Yah Itulah aku Kau tahu Kalau kau tiba-tiba Mencari masalah disini Kau akan dibunuh ya kan Kalau kau mengerti Singkirkan pedang itu Dan nyah dari sini Atau akan kubereskan Kalian secara langsung Mendengar hal tersebut Pada saat Jinmu Memperhatikan Jinmu berkata Toh jarang ada Orang yang dikenal Dengan kata racun Dijulukan mereka Itu berarti Wanita ini Bukanlah wanita biasa Feelingku buruk Aku harus segera Pergi dari sini Supaya tidak terlibat Dengan perempuan itu Dan disini Jinmu pun Tanpa basa basi Langsung pergi Meninggalkan Kedai toko Lewat belakang Dan pada saat Wanita itu menoleh Wanita itu pun langsung Mengatakan Hei Kau datang perginya dia Dan dia pun langsung Menanyakan kepada Para pengawalnya Apakah kalian semua tadi Ada yang melihat Orang yang duduk disini Dia harus membayar Tagihan makanannya Pada saat mendengar hal tersebut Para penjaga pun mengatakan Hei Memangnya dari awal Ada seseorang disana Apa yang kau bicarakan Tentu saja ada Seorang cowok dengan wajah Yang mulus Ucap wanita tersebut Tetapi para penjaga Tidak melihatnya Dan mengatakan Saat kami tiba disana Orang tersebut Sudah tidak ada disana Tuan Putri Menengah hal tersebut Wanita itu pun mengatakan Dalam hatinya Ini konyol Mereka tidak merasakan Kalau ada orang Yang menghilang Di belakang mereka Jadi Apa itu berarti Dia berada Di ranah Kultivasi Yang lebih tinggi Dari kami Aku dengar Ada satu orang Misterius Dan mencurigakan Yang menyusup Ke benteng Pertahanan Si cuan Dan membunuh Para kesatria-kesatria Ternama Kelantang Kalau begitu Jangan-jangan Dimana disini Sang Putri Langsung menuduh Jinmu Sebagai penyusup Yang meresahkan Kelantang Disini Tuan Putri pun Mengatakan Oh Dia tadi itu Adalah orang tersebut Ini sangat menarik Dan Padahal pun selesai Yang nampaknya Disini Jinmu Kena tuduh Dari Sang Putri Kelantang Nah itulah Minasan Terkait pembahasan Manwa Yang berjudul Kehidupan kedua Sang Dukun Jadi gimana nih Menurut Minasan Terkait kisahnya Apakah suruh Atau punya tempat lain Silahkan isi di kolom komentar ya Dan jangan lupa untuk like Comment dan subscribe So tetap saksikan Di channel Taukun Agar Minasan Tidak ketinggalan Informasi terbaru dari Senpai Sekian dari Senpai And Bye-bye Bye-bye